Mersai Organisasi Islam Muhammadiyah memutuskan awal puasa 1 Ramadhan 1434 Hijriah jatuh pada hari Selasa 9 Juli 2013. Keputusan awal Ramadhan tersebut diambil karena berdasarkan pengamatan hilal telah berwujud. Keputusan awal puasa ini berdasarkan hasil hisab yang dilakukan oleh pengurus pusat Muhammadiyah yang menyatakan, Ijtimak menjelang Ramadhan 1434 Hijriah terjadi pada hari Senin PON tanggal 8 Juli 2013 Masehi pukul 14 lebih 15 menit dan 55 detik waktu Indonesia bagian Barat. Pada saat itu tinggi bulan pada saat matahari terbenam di Yogyakarta serta hilal telah berwujud. Garis batas wujud hilal melewati Indonesia dan membagi wilayah Indonesia menjadi dua sehingga satu Ramadhan jatuh pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013. Keputusan ini telah disebarkan ke seluruh pimpinan wilayah Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Meski terdapat kemungkinan adanya perbedaan pelaksanaan awal bulan Ramadhan, namun untuk Hari Raya Idul Fitri dipastikan akan bersamaan dengan organisasi Islam lainnya. Setelah terjadinya Ijtimak itu ketinggian hilal atau saat terbenam matahari itu posisi hilal kurang dari satu derajat, memang ada potensi geja antara Muhammadiyah dengan yang lainnya, terutama yang menggunakan rupiah. Karena dalam ketinggian kurang dari satu derajat memang tidak bisa dilihat. Nah Muhammadiyah bukan menggunakan prinsip bisa dilihat atau tidak, tetapi sudah wujud atau tidak hilal itu. Kurang dari ketinggiannya kalau sudah positif artinya di atas hufuk berarti kan positif, berarti memasuki tanggal 9.